selamat pagi selamat tahun baru guys semoga sehat selalu ya hari ini semoga di tahun 2023 semuanya makin semangat tidak bermalas-malasan dan selalu sehat Bekmun mau ajak ke atas ya guys ya nah Bekmun melihat pagi ini guys pagi ini semalam Bekmun ceritanya itu bakar ke tela jadi Bekmun belum ngapang nampak ini guys ya masih asli loh nah Bekmun bakar-bakar disini guys tapi tidak bakar-bakar apa-apa tetapi cuma bakar telur ya guys ya nah ceritanya nah Bekmun jikok telur ceritanya guys jikok telur rambak tuh jadi ditaruh di bawahnya areng sini guys nah beginilah guys ceritanya telurnya dapet telur tiga semalam Bekmun bakar tiga paknya bakar berapa tuh sama mbok ya kasih tetangga guys tuh halo halo nah Bekmun ajak lihat burung-burung berkicau seperti biasa ya guys ya ini tadi Pak E sudah mengiram tanaman karena Bekmun hari ini libur ya guys ya tanamannya sudah habis sudah dipanen itu burung-burung banyak banget guys di atas genteng di anten-anten di atas pohon hari ini dingin guys seperti ada airnya gitu guys kayak mau hujan berkabut kabutnya sangat tebal nah itu burung burung-burung yang ada jengit kutilang terkuku itu guys manuk-umprit apa manuk penjak ya guys ya ini tadi kirain apa namanya dicuci sama bapak guys apa namanya tempat bakar-bakarannya kirain dia naik itu nyuci tempat bakar-bakar Wah Bekmun deg-degan dah guys karena Bekmun semalam naruh ini tela terakhir itu enggak ngomong ke dia guys tiba-tiba dia pagi-pagi sudah naik ini Bekmun apa namanya cabut ini ini wortelnya ya pohon wortel yang enggak berbuah itu Bekmun keringkan dulu disini supaya nanti buangnya ringan jadi Bekmun belum buang ini tanaman ini dulu Bekmun masih anaknya masih kecil itu ada kesempatan bersihin ya guys ya sekarang enggak ada karena sekolah jemput antar dulang enggak sempet nah hari ini Bekmun mau jalan-jalan tetap rencananya heating ya guys ya tetapi tetapi apa namanya tetapi cuacanya berkabut sangat tebal jadi Bekmun enggak jadi ikut sepertinya besok saja enggak tahu besok hujan apa enggak ya rencananya besok bakar-bakar guys Bekmun guys ke ke danau ya Bekmun mau nyari tisu buat jadi ini buat apa namanya enggak punya tangan guys enggak punya kameramen jadi pakai janggut nah Bekmun bungkus disini jadi orang Hongkong itu memang ya lucu ya guys ya yang lucu itu kita ketela mungkin ya guys ya dulu kita itu sama ketela orang-orang tua kita nenek-nenek pakek kita itu setiap kebon itu ada tanemannya ketela rambat ya tetapi semakin kesini semakin kesini semakin modern itu anak-anak mudanya itu jarang sekali makan ketela rambat tetapi setelah Bekmun ke Hongkong guys Bekmun sangat bingung sangat terheran-heran ya guys ya karena di Hongkong itu makanan pokok pokoknya orang desa ya suwek mili bulu uwi itu semuanya disini ada garut pun ada guys dan orang Hongkong pun memakannya guys dan masih ada itu semuanya terus sayur-sayuran krokod itu ya mana orang Indonesia enggak semuanya doyan ya guys ya orang Indonesia itu milih-milih kan milih yang enak-enak padahal yang enak itu ternyata tidak sehat guys nah tepung ini mau turun nah gitu aja ya guys ya ngomongin makanan telah ini orang Hongkong apalagi yang tua itu setiap pagi makan ketelah ini entah satu guys ngukus satu serumbatnya ya setiap hari itu yang rajin kalau ini kan karena cara bakar-bakar jadi bakar banyak guys sekalian gitu nah selamat jalan-jalan selamat menikmati hari libur tahun baru semoga lancar di perjalanan tidak ada halangan suatu apapun salam santun guys ini kodanya Bek-bek untuk ruburu ya terima kasih selamat menikmati